Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda semuanya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafia Tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya Amin amin ya rabbal alamin Pemirsa hari ini kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan seperti biasa kita akan menceritakan kisah-kisah keteladanan orang-orang terdahulu Ya moga aja nih kalau kita udah mendengarkan kisah-kisah orang terdahulu itu Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga Ya minimal kita bisa mencontoh keteladanan mereka Kebaikan mereka Hebatnya iman mereka Ibadah mereka dan lain sebagainya Dan juga bisa membentengi diri kita terhadap segala sesuatu Ya kegelinciran, kekeliruan orang-orang terdahulu Sehingga kita ambil pelajarannya Dan kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan Kekhilafan dahulu pernah hidup di zaman sebelum kita Nah pemirsa yang dirahmati Allah Di episode yang lalu kita udah bercerita bagaimana perjalanan keislaman Dari seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Salam Dan hari ini kita akan kembali lanjutkan Bagaimana kelanjutan kehidupan dari Abdullah bin Salam Ketika dia di awal-awal masuk ke dalam agama Islam Sedikit kami ceritakan Bahwasannya Abdullah bin Salam itu memiliki nama Yaitu Al-Husayn bin Salam Dahulunya Beliau ada termasuk orang Yahudi Pembesar Yahudi Ulamanya orang Yahudi Dan kehidupannya itu Sehari-harinya aktivitasnya itu hanya tiga Dia berdiam diri Di rumah ibadah Sekaligus dia menyampaikan nasihat-nasihat Kepada orang yang meminta nasihat Yang datang ke rumah ibadah tersebut Kemudian dia pun kehidupannya Hari-harinya selain di rumah ibadah Dia ke kebun Untuk bekerja sebagai Tukang kebun Berkebun lah gitu petani Nah selain itu juga Pemirsa Pekerjaan dia Kehidupan dia sehari-hari itu adalah Menla'ah dari kitab-kitab Taurat Yang diturunkan oleh Nabi sebelumnya Dia mempelajari kitab Taurat Dia mendapatkan informasi Dari kitab Taurat bahwasannya Nanti akan turun Seorang Ataupun diutusnya Seseorang Nabi Yang akan menyempurnakan Risalah-risalah Dari Nabi-nabi sebelumnya Termasuk juga Nabi Musa Alayhi salam Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ketika Dia mendengarkan bahwasannya Rasulullah Hijrah Dari Mekah ke Madinah Dia sudah tahu Bahwasannya itu Sudah dikabarkan Dalam kitab Tauratnya Sehingga ketika dia Mendengarkan kabar tersebut Dia langsung nyusul Untuk menjumpai Rasulullah Dan memastikan bahwasannya Rasulullah itu adalah Orang yang telah dikabarkan Di dalam kitab Taurat tersebut Dan ternyata Dia yakin Dengan seyakin-yakinnya Bahwasannya memang Rasulullah itu adalah Orang yang memang Sudah dikabarkan Di dalam kitab Taurat Orang yang Akan menyempurnakan Risalah Nabi-nabi sebelumnya Dan dia mengikrarkan Di hadapan Nabi S.A.W Yaitu Sahadat Yaitu Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Nah Pemirsa yang berahmati Allah S.W Ketika dia telah bersahadat Yang namanya Awalnya Adalah Al-Husain Bin Salam Maka ketika itu Rasulullah S.A.W Menggantikan namanya Terhadap Dirinya Yaitu menjadi Nama Abdullah Bin Salam Ketika dia diganti Namanya menjadi Abdullah Bin Salam Maka Dia pun sangat bergembira Dan mulai Dari itu Maka dia dipanggil Dan dikenal Dengan sebutan Dengan panggilan Yaitu Abdullah Bin Salam Nah Abdullah Bin Salam Pemirsa yang Rahmat S.W Ketika dia telah Masuk Islam Dia memberikan Apa ya Ikhtiroh Ataupun Dia Berikan Masukan Kepada Nabi S.A.W Wahai Nabi Jadi gini Orang Yahudi Itu Sebenarnya Orang-orang Yang suka Berbohong Dan dia adalah Pendusta Yang besar Jadi Aku memiliki Usul Nanti Kau panggil Orang-orang Yahudi Pembesar-pembesar Yahudi Ajak mereka Kedalam Islam Tapi Sembunyikan dulu Aku Nanti Di dalam Kamarmu Dan Jangan Kabarkan Bahwasannya Aku telah Masuk Islam Sampai Nanti Kamu akan Mengetahui Bagaimana Orang Yahudi Itu Wah Rasulullah pun Kayaknya Menerima Usulannya Oke Tapi untuk Saat ini Kamu pulang Dulu Rasulullah Jadi pulanglah Abdullah Jadi ketika pulang Pemirsa yang Rahmati Allah Dia pun Mengajak Keluarganya Yaitu Istrinya Dan juga Bibinya Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Pemirsa yang Rahmati Allah Jadi ketika itu Istrinya Tau kan Bagaimana Keadaan Abdullah bin Salam Ini bukan Orang biasa Ini orang Cerdas Orang pinter Paham akan Agama Jadi ketika Dia memang Masuk ke Islam Memang itu Sudah dinanti-nanti Karena apa Karena memang Di dalam kitabnya Orang Yahudi Sudah tertulis Bahwasannya Itu bakalan Datang nanti Nabi Di akhir zaman Ciri-cirinya Disebutkan Dan ciri-cirinya Itu memang Sudah ada Berada di Pada Rasulullah S.A.W. Makanya Pemirsa yang Rahmati Allah S.W.T Ketika Dia mengajak Istrinya Ngajak anak-anak Yang termasuk Islam Mereka pun Langsung Menyambut Keislamannya Tersebut Mereka pun Ikut masuk Dalam agama Agama Islam Beserta Bibiknya Yang kemarin Kita ceritakan Bahwasannya Yang bernama Siapa lagi Kemarin Namanya Pokoknya Itulah Namanya Dia masuk Dalam agama Islam Juga Mengambil Menjemput Hidayah Yang Allah Berikan Kepadanya Nah Pemirsa yang Rahmati Allah S.W.T Tadi Sudah sempat Kesebutkan Bahwasannya Abdullah S.W.T Membelikan Usulan Kepada Nabi S.W.T Untuk Mengundang Orang-orang Pembesar Quraish Dan Mengajaknya Kedalam Islam Dan Bagaimana Kelanjutannya Apakah Nabi S.W.T Mengikuti Usulan Tersebut Atau Adakah Kisah yang Lainnya Insya Nanti Kita Ceritakan Setelah Jeddah Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Kita Kembali Lagi Di acara Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Kisah Abdullah Bin Salam Tapi Kita Ceritakan Bahwasannya Dia Telah Mengajak Keluarganya Termasuk Bibiknya Yaitu Bernama Holida Sudah Masuk Kedalam Agama Islam Juga Dan Kemudian Di kesempatan Yang lain Kembali Abdullah Bin Salam Menemui Rasulullah Untuk Mengusulkan Bahwasannya Untuk Mengundang Orang Yahudi Dan Mengajaknya Masuk Islam Dia Menjumpai Nabi S.W.T Bagaimana Dengan Usulan Kumarin Rasulullah Berkaitan Dengan Engkau Mengajak Orang-orang Yahudi Masuk Kedalam Agama Islam Tapi Ingat Orang Yahudi Itu Adalah Seorang Pendusta Seorang Pembohong Besar Jadi Kamu Jangan Kaget Wahai Rasulullah Jadi Nanti Kamu Undang Saja Mereka Pembesar Kesini Untuk Kamu Ajak Kedalam Agama Islam Tapi Ingat Jangan Kamu Sampaikan Ke Islamanku Dulu Tapi Kamu Tanya Dulu Wahai Rasulullah Bagaimana Pendapat Kalian Berkaitan Dengan Abdullah Bin Salam Atau Nama Asli Kudul Disebutin Yaitu Al Hussein Bin Bin Salam Kenapa Kalau mereka Tau Kalau aku Sudah Masuk Islam Mereka Pasti Nanti Akan Mencelah Mencelah Aku Dicelah Dicelah Dicaci Caci Mereka Tidak Akan Mengatakan Sesuai Dengan Realitas Sesungguhnya Kedudukanku Di Hadapan Mereka Jadi Biarkan Aku Bersembunyi Di Antara Kamar Kamarmu Di Antara Di Ruangan Ruangan Mana Dan Kemudian Nanti Aku Akan Mendengarkan Bagaimana Respon Mereka Rasulullah Menerima Usulan Tersebut Dan Akhirnya Pemirsa Benar Benar Undang Orang Yahudi Mari Jadi Dipanggil Orang Yahudi Barulah Disampaikan Nabi S.A.W. Aku Sebenarnya Nabi Dan Rasul Yang Dibutus oleh Allah S.W.T. Bagaimana Kalian Sudah Ketahui Bahwasannya Dalam Kitab Taurat Kalian Sudah Terpulis Bahwasannya Nanti Akan Ada Nabi Setelah Ini Yang Akan Menyemburnakan Risalah Risalah Dari Nabi Nabi Sebelumnya Dan Ciri Cirinya Sudah Disebutkan Dalam Kitab Kalian Dan Aku Sudah Pastikan Bahwasannya Orang Yang Ada Di Dalam Ciri Ciri Yang Ada Kitab Kalian Itu Adalah Aku Diajak Dengan Kebaikan Kemudian Apa Respon Dari Orang Orang Yahudi Mereka Tidak Mau Menerimanya Tidak 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 Menerimanya Kenapa Karena Memang Begitulah Orang Yahudi Itu Jadi Mereka Tidak Terima Karena Rasulullah Itu Satu Bukan Termasuk Orang Yahudi Karena Nabi Nabi Dari Dulu Itu Dari Mulai Nabi Ibrahim Itu Dari Keturunan Nabi Ishak Dan Seterusnya Yaakub Yusuf Terus Kebawah Itu Orang Orang Yahudi Ataupun Orang Orang Dari Keturunan Nabi Ishak Terus Sementara Rasulullah Itu Nasabnya Dari Nabi Ibrahim Jadi Mereka Tidak Mau Terima Dan Akhirnya Pemirsa Ketika Memang Sudah Tidak Ada Solusi Akhirnya Ditanya Sama Rasulullah Ini Orang Sudah Tidak Terima Wahai Pembesar Yahudi Kalian Kenal Dengan Al Hussein Bin Salam Dan Bagaimana Kedudukan Dia Di Hadapan Kalian Al Hussein Bin Salam Al Hussein Bin Salam Itu Itu Adalah Ulama Kami Anak Dari Ulama Kami Dan Dia Adalah Orang Yang Kami Hormati Kedudukannya Tinggi Di Adapan Kami Masya Allah Dia Anak Orang Yang Mulia Dari Kami Dan Dia Juga Adalah Orang Yang Mulia Diantara Kami Masya Allah Bagaimana Menurutkan Kalau Dia Telah Masuk Islam Gak Mungkin Muhammad Yang Masuk Islam Gak Mungkin Mustahil Dia Orang Pintah Dia Orang Cerdas Dia Pembesar Kami Gak Mungkin Dia Masuk Islam Kata Orang Yahudi Kemudian Tiba-tiba Dari Belakang Kamar Muncul Abdullah Bin Salam Apa Yang Gak Mungkin Lihat Nih Aku Adalah Abdullah Bin Salam Atau Yang Mungkin Kalian Kenal Dahulu Panggilanku Adalah Al-Husain Bin Salam Dan Aku Sekarang Telah Masuk Islam Aku Bersaksi Bahwasannya Tiada Ilah Yang Berhak Di Sembah Kecuali Allah Semata Dan Aku Bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah Hamba Dan Untusan Allah Mereka Tercengang Orang-orang Yahudi Tidak Bisa Berkata Apa-apa Mereka Gak Percaya Kok Bisa Dia Masuk Islam Kemudian Mereka Pun Mengatakan Sesungguhnya Al-Husain Bin Salam Itu adalah Orang-orang Bodoh Kami Dia Anak Dari Orang-orang Bodoh Dia Anak Dari Orang-orang Yang Gak Mulia Diantara Kami Dan Terus Dicaci-caci Dengan Keburukan Keburukan Terus Disebutkan Oleh Orang-orang Yahudi Terhadap Abdullah Bin Salam Nah Kemudian Apa kata Abdullah Bin Salam Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Benarkanku Bilang Orang Yahudi Itu Orang Pendusta Orang Yahudi Itu Orang Yang Membohong Besar Karena Sebelumnya Kau Dengarkan Bahwasannya Mereka Awalnya Menaik Naik Kanku Membangga Banggak Kanku Nah Kini Sekarang Aku Telah Masuk Dalam Agama Islam Mereka Telah Membustai Masya Allah Nah Pemirsa Rahmati Allah Subhanahu Wa Luar Biasa Ciasat Dari Abdur Rabin Salam Untuk Membuka Kedok Membuka Topeng Dari Orang-orang Yahudi Itu Berhasil Jadi Rasulullah Tahu Dan Lebih Berhati-hati Lagi Terhadap Orang-orang Yahudi Nah Pemirsa Rahmati Allah Masih ada kisah-kisah yang menarik Dari Kisah Abdullah bin Salam Insya Allah kita akan ceritakan kembali nanti setelah jeda yang mau lewat berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan dan kita masih menceritakan tentang kisah dari Abdullah bin Salam Nah Pemirsa Abdullah bin Salam ini sangat luar biasa ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam Maka dia terus mempelajari agama Islam dengan bersungguh-sungguh Ya lisannya itu selalu Ya membacakan ayat-ayat Al-Quran Selalu basah dengan firman-firman Allah SWT Ya dia baca Kemudian dia selalu mengikuti kemana Nabi SAW Bahkan bayangan Rasulullah pun kalah Dengan Abdullah bin Salam yang senantiasa mengikuti Nabi SAW Dan tak heran bahwasannya Abdullah bin Salam ini adalah menjadi seorang ulama besar Ya di kalangan orang-orang Islam Ya karena memang dia sudah dari kecil memang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa Dan ketika di agama lamanya Ya di agama lamanya Ya itu ketika dia menjadi orang Yahudi Nah dia juga adalah sebagai ulama-nya orang Yahudi Ya dimintai nasihat-nasihat dari nasihatnya Kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya Masya Allah Nah pemirsa yang rahmati Allah SWT Kemudian kita lanjutkan kembali ya Nah akhirnya Abdullah itu bertekad ya Bersungguh-sungguh dan beramal dalam kehidupannya sehari-hari Demi tujuannya itu untuk menggapai surganya Allah SWT Ya Masya Allah Dan Rasulullah SAW itu memberinya sebuah berita gembira Yaitu sebuah berita yang terkenal dan menyebar di kalangan para sahabat Nah berita gembira itu mempunyai kisah yang tersendiri Yang direwetkan oleh Qais bin Abad dan yang lainnya Nah ini ada sebuah berita yang luar biasa Yang itu telah disampaikan oleh Nabi SAW Dan berita tersebut sudah terkenal dan dikenal dan diketahui oleh orang-orang para sahabat lainnya Nah jadi ceritanya nih pemirsa Rahmati Allah SWT Tadi si Qais Qais bin Abad ini Dia sedang duduk di sebuah majelis yang ada di masjidnya Nabi SAW Dan orang itu mendengarkannya dengan kusuk sekali Masya Allah Ya Sehnya tersebut mulai menyampaikan petuahnya yang manis Lagi mengesankan Nah manakala dia berdiri Salah seorang hadirin itu jamaah itu berkata Wih barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penduduk surga Maka lihatlah orang ini Kemudian Kemudian di Indonesia yang rahmatin Allah SWT Penasaran lah tadi si Qais tadi kan Siapa emangnya orang ini Orang ini Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam Kok bisa dia jadi penduduk surga gitu kan Jadi ketika Abdullah bin Salam itu pulang Dia diikuti sama Qais Sampai ke rumahnya Karena penasarannya itu loh Kok bisa dia diponis jadi penduduk surga gitu Akhirnya datang-datang dia kan Pilik-pilik Abdullah bin Salam tau dia diikuti ya kan Jadi ditanya Wahi keponakanku Apa yang membuatmu untuk mengikutiku sampai disini Wah Masya Allah Kemudian disampaikan lah perihalnya Aku mendengarkan Orang-orang itu berkata Kalau kalian Ingin tahu penduduk surga itu seperti apa Maka lihatlah Orang Ini katanya Yaitu anda maksudnya Kemudian Apa kata Abdullah bin Salam Penduduk surga itu hanya Allah yang tahu Tapi mereka berkata demikian Katanya anda adalah salah satu penduduk surga Oh gitu lah Kemudian Ya Abdullah bin Salam pun tersenyum ya kan Pasti ada sebabnya Kata si Qais Ya pasti ada sebabnya Kata Abdullah bin Salam Sebabnya itu akan ku ceritakan Wahi keponakankan dulu Wah akan diceritakan lah Oleh Abdullah bin Salam Nah ceritanya itu Pada suatu malam Aku tuh pernah bermimpi Pernah bermimpi Ada seorang laki-laki yang membangunkanku Kemudian Tanganku pun ditarik Ketika tanganku ditarik Ke suatu tempat Aku ingin berjalan ke arah sebelah kiri Disana gelap Kemudian kata orang tersebut Jangan itu bukan jalanmu Jalanmu sebelah sini Sebelah kanan Maka aku berjalan ke sebelah kanan Dan aku mendapatkan sebuah taman Yang banyak buahnya Dan indah sekali disitu Kemudian di tengah taman tersebut Ada sebuah tiang Yang menjulang tinggi ke atas langit Dan di atasnya itu ada Sebuah kayak lingkaran Yang terbuat dari emas Maka aku pun kesitu Kemudian aku pun memanjat yang tersebut Tapi aku gak bisa Tapi tiba-tiba datang seorang pembantu Yang membantuku untuk memanjatnya Sehingga aku bisa meraihnya Dan aku pegang emas tersebut Dan aku bergantung disitu Sampai terbangun aku di pagi hari Kesokan harinya aku ceritakan Mimpiku tersebut pada Rasulullah SAW Kemudian apa kata Rasulullah Sesungguhnya Kalau kamu Jalan sebelah kiri itu adalah Ashabul Yusra Ataupun Ashabul Simal Yaitu Jalannya orang-orang ahli neraka Dan kamu itu bukan jalannya Sementara Yang sebelah kanan itu adalah Ashabul Yamin Itu adalah jalan-jalan penduk surga Dan taman-taman Yang kau lihat itu adalah Islam Dan kau telah memasukinya Nah kemudian Tiangnya tersebut adalah Tiang agama Islam ini Dan Emas yang ada diatasnya itu adalah Urwa Dan kau telah berpegang teguh terhadapnya Sampai kau mati Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah SWT Itulah alasan Kenapa Abdullah bin Salam Dijuluki seorang itu adalah Kalau kalian ingin melihat penduduk surga Maka lihatlah Abdullah bin Salam Masya Allah Itulah alasannya Nah pemirsa yang rahmati Allah SWT Sampai disini dulu cerita kita Semoga apa yang kita dengarkan tadi Bermanfaat bagi kita Dan kita termotivasi Dari keteladanan Seorang sahabat yang mulia Yaitu Abdullah bin Salam Amin amin ya Rabbul Alamin Dan sampai disini dulu perjumpaan kita Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Saya tutup Dengan doa Kepala Pemajali Subhanakallah Mubiham Dika asyadu ala ilah ilah Antas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton